Jika kita ingin mengetahui pada diri kita sendiri apakah kita ini dari keturunan orang-orang sakti atau bahkan kita ini masih dari keturunan eyang ini lah, eyang itu, dan katanya dulu ya, menurut cerita dari tetangga atau orang yang didulu kenal dengan eyang atau buyut atau kakek kita sangat sakti katanya ya, bisa ini atau bisa itu gitu. Dan apakah kita mewarisi kesaktian dari leluhur kita tersebut ya, walaupun kita tidak menginginkannya ya, tapi kadang-kadang ada aja yang penasaran gitu, dari mana sih saya ini keturunan sakti atau bukan gitu kan. Tapi kita kadang ya penasaran juga ya, kalau mungkin di diri kita itu ada yang aneh, tidak seperti orang-orang lain pada umumnya, nah untuk mengetahui itu semua, mari kita simak baik-baik ya, Tanda-tanda kita mungkin salah satu dari tanda-tanda tersebut, ada yang sama tidak pada diri kalian ya. Menurut para guru-guru spiritual dan pengalaman sedikit saya ya, dalam hal tersebut, dan juga hitungan naktu dan weton lahir antara kita dengan leluhur itu apa nantinya akan ketemu ya, dianitis atau tidak ke diri kita ya, menurut tip rimbonnya seperti itu ya. Lanjut ya, ada banyak tanda-tandanya, namun yang kami rangkum ini yang sifatnya umum saja ya, artinya tidak semua tanda-tanda tersebut kita tuliskan di sini, karena mungkin banyak sekali tanda-tanda, mungkin berbeda-beda ya, antara pengohaman yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa tanda-tanda tersebut ya, yang pertama yaitu, ah yaitu balita. Nah ketika kita masa balita ya, sering rewel nih, sering nangis tanpa sebab, kadang-kadang bahkan bikin jengkel kedua orang tuanya karena nangis, nggak ketulungan kan, nggak ada air matanya dan seterusnya. Kalau kita tidak sabar-sabar ya bahkan bikin cekcok kedua orang tuanya gitu, antara bapak dan maknya gitu ya. Kadang sering ngoceh sendiri nih, si bayi ini ya, pada malam harinya, melek tanpa, nggak karuan lah, ibaratnya itu ya, nangis tanpa sebab dan seterusnya. Terus masa anak-anak, habis balita kan kita fase anak-anak nih ya, terus dia kalau masih anak-anak dia pengennya main melulu, dan keinginannya ini harus diturutin gitu, dan anak cenderung bandel gitu ya, dan tidak terkontrol bandelnya ini. Wataknya keras, kepala ya, susah dibilangin, ya, susah banget deh, pengennya gimana gitu, pengen bikin kesel orang tua perasaannya. Dan kadang-kadang bikin jengkel pula ya, orang lain kadang-kadang nih. Bahkan kalau kita tidak sabar, sering kena pukul tuh anak-anak tersebut ya, dari kedua orang tuanya ini, karena tidak sabar. Jadi kalau untuk ini kita harus hati-hati lah, kita dalam menjaga anak seperti ini, sabar ya, sering ibaratnya sabarlah, harus ditelatenin. Terus yang kedua, sering melihat hal gaib, bocah ini ya, seperti melihat, oh no ada apa, itu ada apa gitu. Terus kayak ngayal sendiri ya, terus sering menghayal, berbicara yang tidak dimengerti oleh kita sebagai orang tua ya. Terus yang ketiga yaitu, masar maja, nah ciri-cirinya yaitu dia cepat berpikir kritis gitu, walaupun kadang masih terlihat nakal atau frontal, atau ugal-ugalan ya. Akan tetapi hatinya ini baik, lemah lembut, dan daya pikirnya seperti orang dewasa ya, pada umumnya. Tulus-tulus, setiap kawan, biaksana, ya walaupun tidak ada yang mengajarinya ya. Misalnya, gak ada yang ngajarin baik, gak ada yang ngajarin ini dari tetangga atau bapaknya, keluarganya, atau maknya, dan seterusnya. Nah, tapi dia mempunyai hati tulus sendiri gitu, walaupun tidak ada yang mengajarinya ya, walaupun dulunya ini sangat bandel ya. Nah, tapi emosinya kadang-kadang tidak stabil ya, kadang sering marah-marah, dan kesannya ini membantah kedua orang tuanya, tapi padahal mah hatinya tidak seperti itu gitu ya. Nah, sering maaf, ya sering meminta maaf kalau terjadi dia punya salah atau kekeliruan gitu ya. Terus sering mengalami mimpi-mimpi aneh di waktu remaja ini, ciri-cirinya yang di luar nalar lah, mimpi-mimpi aneh misalnya masuk ke alam gaib, atau melihat peristiwa masa yang lalu, kerajaan, tahu masa-masa ya seperti tidak layak lah seperti kayak mimpi-mimpi yang sekarang ini. Terus ciri-ciri berikutnya, yaitu masa remaja, ia selalu ingin tahu sejarah zaman dulu, atau senang dengerin cerita-cerita orang dulu ya, cerita-cerita pada zaman dulu, dia senang banget tuh, perasaan kayak terbuai, perasaan rasa-rasanya ada di alam apa yang orang tersebut ceritakan gitu. Jadi terbawa halusinasinya ini, atau daya memorinya ini terbawa ke masa lalu. Terus ciri-ciri berikutnya, yaitu kadang dia suka menghayal gitu, walaupun sudah remaja, kadang-kadang dia suka menghayal, bisa terbang lah, dan bisa menjadi orang hebat, menjadi orang sakti, dan seterusnya. Dan hayalannya itu seolah-olah dia jadi pahlawan gitu, misalnya menyelamatkan orang lain, terus menyelamatkan pacarnya misalnya kan, dari orang-orang jahat misalnya. Yang hayal seperti jadi pahlawan, seolah-olah dia pembelani, seolah-olah dia jagoan, dan seterusnya lah. Jadi bisa menghancurkan orang-orang jahat di sekeliling dia. Itulah ciri-ciri pada masa remaja ketika kita benar mempunyai keturunan atau titisan leluhur yang sangat sakti itu, tanda-tandanya seperti itu. Terus ciri yang selanjutnya yaitu masa dewasa, yaitu tandanya dia merasa sering gelisah gitu, tidak menentu ya kadang-kadang apa yang dipikirkan itu kadang nggak jelas gitu ya. Terus kedua, jarang tidur gitu, kadang-kadang malam pengennya begadang, melek, walaupun dia sendiri kadang-kadang pengennya melek gitu. Bahkan dibalik-balik tuh, malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi nggak, ya nggak karuan lah, sifatnya labil, terus banyak pikir gitu. Terus yang selanjutnya yaitu dia banyak kawannya, banyak kawannya, dan kawan-kawannya ini terasa nyaman ketika dekat dengan dia gitu ya. Mungkin terasa nyamannya karena lucunya, karena bisa menghibur kawan-kawannya, dan selalu dipahami dengan lawan bicaranya gitu. Jadi ide-idenya ini selalu masuk akal dibandingkan kawan-kawan yang lain gitu, sehingga kawan-kawannya ini senang sekali dengan dia ya. Mau lucu, mau apa, yang penting dia senang dengan dia gitu ya. Ketika kawan-kawannya ini dekat dengan dia. Terus dalam hatinya ini banyak mengasihi orang lain ingin membantu, ingin menolong, tapi kadang dia sendiri susah gitu. Tapi pikirannya selalu ingin memikirkan orang lain, kalau punya duit saya pengen nolong dia, kalau banyak ini. Jadi begitulah jiwa dan sifatnya di dalam hatinya, selalu begitu. Terus, kadang tidak menentu daya keinginannya ya. Kadang pengen ini, kadang pengen itu. Jadi, linplan seakan-akan ya. Terus, sehaus akan ilmu pengetahuan yang baru. Jika ada ilmu-ilmu baru atau pelajaran-pelajaran baru, dia selalu bisa kepengen ingin tahu gimana sih caranya, gimana ininya. Jadi, kepengen tahuannya ini besar banget. Pengen mempelajarnya, pengen bisa seperti dia, pengen ini seperti itu, pengen bisa. Padahal mah kalau sudah bisa, yaudah ditinggal gitu. Kadang-kadang jeleknya ini begitu. Ketika sudah bisa, hanya sekedar bisa, tidak diteruskan. Karena banyak keinginannya, yaitu pengen pinter, tapi sudah bisa pengen selanjutnya. Jadi, keinginannya banyak sekali untuk pelajaran ilmu-ilmu baru. Ya, ilmu apa saja, misalnya di komputer, sosmed, pengen jadi youtuber, misalnya. Pengen jadi banyaklah keinginannya ilmu-ilmu ini, senang banget dia pelajarin gitu. Jadi, bukan sekedar hanya ilmu metafisik saja atau supranatural saja. Ilmu-ilmu yang di sosmed segala macam juga, pengen sekali dia pelajarin gitu. Nah, penasaran ya, selalu penasaran orangnya ini ketika ada ilmu baru. Jadi, walaupun dia banyak bermain dengan kawan-kawan atau bekerja, tapi daya ingatnya ini ingin belajar terus-terusan gitu. Setelah kerja, baca ini. Setelah kerja, baca itu. Setelah main, baca itu. Nah, itulah ciri-cirinya ya. Terus, ketika kita masa tua, dewasa tua ya, kadang merasa aneh sendiri, tidak belajar kok bisa ini, bisa itu, kayak seperti contoh kok bisa ngobatin orang lain ketika ada yang nyuruhnya. Orang ini percaya aja, kalau dia orang pintar gitu. Tapi padahal mah nggak belajar. Tapi ketika kamu menolong seseorang dengan ritual metafisikmu, tapi orang tersebut tiba-tiba sembuh atau tersugestikan untuk sembuh. Bahkan akan balik lagi percaya kepada dirimu gitu. Terus, menjadi curhatan orang lain percaya dengan diri Anda, sehingga orang banyak terbantu dengan diri Anda, walaupun dengan saran, ucapan, dan sugesti yang meyakinkan tentunya ya. Sehingga orang tersebut menuruti Anda. Terus, kata-katanya selalu masuk akal bagi lawan bicara kamu gitu. Jadi, ketika kamu ngobrol sama teman atau tangga, semua terhiburlah intinya, senang dengan diri Anda. Terus, yang kurang enaknya itu, tidak suka dengan keramaian dunia gitu. Jadi, kesannya kamu ini orang yang nggak mau bergaul. Tapi, karena bukan membenci seseorang atau perombolannya. Karena hati kamu emang tidak suka saja ngobrol yang tanpa guna gitu. Seperti, ngomong itu seperlunya. Atau yang kurang bermanfaat, kamu tiba-tiba nggak mau lah. Ngomongin yang nggak jelas atau yang nggak ada faedah gitu lah. Seperti itu contohnya. Terus, selanjutnya banyak pertanyaan kepada Tuhan gitu. Kamu ini dalam artinya ngobrol, seolah-olah ngobrol sama dengan sang maha pencipta gitu ya. Mau curhat, mau kesel, mau apapun lah kau curhatkan. Kau curhatkan kepada Tuhan. Jadi, seakan-akan kamu kenal Tuhan gitu lah. Ya, itulah beberapa tanda-tanda kita masih ada keturunan orang sakti atau leluhur hebat yang hadir dalam diri kita sebagai turunannya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengenali diri kita sendiri. Semuanya siapa kita ini. Dan akan kemana kita ini nantinya ya. Jadi, walaupun kita mempunyai garis keturunan ini yang sangat kerti, kita jangan, kita tidak menjadi jaminan, kita menjadi orang hebat. Kita tidak ada jaminan menjadi orang alih surga ya. Wabilahi topik walihidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.